Intro Selamat sore pemirsa, ini adalah Liga 2 TV One Dan kita menuju ke Stadion Glora Bung Tomo Yang ada di Surabaya, Jawa Timur Kita akan segera menyaksikan pertandingan 16 besar dari Liga 2 TV One Dan kali ini masuk ke grup C Dimana pertandingan antara persebaik Surabaya menghadapi PSBS Biak Dengan suasana yang sangat luar biasa Persebaik Surabaya yang dilatih oleh pelatih Alvedo Fera Ya kita lihat ya, ada Riki Kayame dimainkan di lini depan Lalu ada juga satu orang pemain asal Papua, Vandri Imbiri Biasanya menempat di posisi back sayap Di posisi gelandang, Miss Bapu Solikin Ya sementara langsung kita bandingkan dengan PSBS Biak yang dilatih oleh pelatih Franky Samai Kita lihat bagus menjadi penjaga gawang, bagus prasetyo Doni Hardong Monim Wasit Dwi Purba Adi Wijaksana sudah bersiap-siap Dan kita akan sama-sama saksikan Inilah dia, kick off Bapak pertama Bola kali ini dikesel oleh pemain dari tim persebaik Surabaya Kita saksikan pemirsa permainan yang dicoba dibangun dari belakang oleh Vandri Imbiri Serangan coba digeser melalui tengah Dan kali ini bermain dengan sangat tenang Satu gerakan yang sangat baik tadi dilakukan oleh pemain dari tim persebaik Surabaya Kalian pemirsa Jeffrey Kuwin kali ini Dan lepas kali ini Sebuah peluang yang dimiliki oleh Delvin Tablo Masih Delvin Tablo Saya sekali kita saksikan pemirsa Soloran yang baik tetapi finishing touch Dari Delvin Tablo Ya waktu itu Kita lihat satu peluang kali ini Sebuah peluang dan tipis sekali Lagi-lagi lepas Bagaimana pertahanan dari persebaik Surabaya PSBS Biak dalam melakukan sprint ya Karena ini Jeffrey Kiwu Sebuah umpan trupas yang sangat cermat Hanya saja eksekusi dari Jeffrey ini yang masih Tidak sebanding dengan sprint yang dilakukan Ataupun umpan yang dilakukan dari lini tengah Sudah sangat matang sekali Jeffrey Kiwu kali ini melakukan syuting Ya mengambil kesempatan Dan dulu lepaskan Oleh Delvin Rubino Ya placing tadi Tampaknya Delvin Rubino mencoba melepaskan udangan Tetapi belum tendangan bebas Bagi persebaik Surabaya Miss Baku Solikin Dan GOOOOOOOL 20 menit persebaik Surabaya Kesulitan menghadapi tim PSBS Biak Dan akhirnya Miss Baku Solikin Dengan tendangan bebasnya Papua Stadion Gelorah Bungtomo bergeburu 1-0 Unggul persebaik Surabaya Atas PSBS Biak Ya eksekusi yang sangat jitu ya Dari Kapten persebaya Surabaya Tendangan bebas Tidak mudah untuk dilakukan Tapi memang kelihatan tadi Menerpat yang gawang terlebih dahulu sebelum masuk Makin mempersulit Untuk menjaga gawang dari PSBS Biak Untuk mengantisipasi Eksekutor tendangan bebas yang Tepat ya Dipilih oleh pelatih Alfredo Vera Sudah berusaha untuk menepis dan terbang Tapi tidak Bisa untuk menahan gol Pojok sekali Ya ini cukup menarik Bagaimana tiang dekat yang diambil oleh Miss Bagu Solikin Biasanya dari jarak seperti itu ambil tiang jauh ya Tapi kali ini Miss Bagu Solikin mengambil tiang dekat Dan mengenai tiang Dan bola akhirnya masuk ke dalam gawang Yang dikawal oleh penjaga gawang bagus Prasetyo Dan selebrasi Dari Alfredo Vera Dan juga dari Miss War Saputra Dan ini akan memudahkan Permainan dari Persebaya Surabaya Setelah mereka unggul Paling tidak permainan mereka sekarang akan bisa lebih cair Dan terlihat pembirsa oleh Michael Bonjozzi Rumiri Oh, bolehkan bola pendek saja Sebuah gerakan tiba yang sangat baik kali ini Sebuah freehider yang coba dilakukan Datang kembali muncul dari belakang Terjadi kembali clearance Dari para pemain dari Persebaya Surabaya Masih kembali Miss Bagu Solikin Ada permainan satu buah sentuhan yang coba dimainkan Muncul dari belakang Tidak offset Irfan Jaya Irfan Jaya semua peluang dan Goal Pembacaan ruang yang sangat baik dilakukan Irfan Jaya Tetapi umpan jitu Diberikan oleh Miss Bagu Solikin Membuat Green Force Baju hijau Unggul 2-0 Atas biak di sore hari ini Yang ada di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya, Jawa Timur Ya, umpan yang diawali pergerakan Irfan Jaya Tapi umpan dari Miss Bagu Solikin tadi ya Dia jeli sekali melihat Irfan Jaya Menyelinap di sisi kanan permainan dari Persebaya Dan lolos dari jebakan offside Sebuah tendangan dari Irfan yang Mungkin maksudnya Melakukan crossing Tapi justru berbelok arah setelah Terkena Salah satu pemain dari Biak tadi Sebuah skema serangan yang Cukup rapi Kita lihat ya Miss Bagu Solikin Ataupun Saimima tadi Sidik Saimima yang melepaskan umpan Ya, mengenai kaki salah seorang pemain Biak Sangat terbuka Irfan Jaya Ya, ini akan kita lihat Apakah gol dari Irfan Jaya Atau menjadi gol bumi diri dari Faisal Rizal Samir Bori Ya, mengenai kaki Faisal Rizal Dan bola berbelok arah Ya, 2-0 Saat ini bersebut Surabaya unggul Atas Fais-Fais Biak Dalam pertandingan pertama mereka Di Group C Dari babak 16 besar Liga 2 TV1 Peluang dipiliki Ada Topan Hidayat Greser Selektur sebelah kiri Tidak offside kali ini Topan Hidayat Topan Hidayat Untuk memperbesar Keunggulan ya Dengan skor 3-0 Tapi Ini sebuah umpan yang Benar-benar Servis dari Riki Kayame Kepada Topan Hidayat Sudah mengarah ke gawang Tapi masih terlalu tinggi Tendangan dari Topan Hidayat Bisa kembali di kuasa bola Kita lihat kali ini Topan Hidayat Di kuasa bola Dan akhirnya menjemput Gawang PSBS Biak Yang merupakan tim yang berasal dari Tanah kelahirannya Papua Ya kerjasama 1-2 Antara Riki Kayame Dengan Topan Hidayat ya Yang tidak bisa diantisipasi oleh Para pemain PSBS Biak Hanya 2 orang pemain ini saja Dan kerjasama 1-2 Yang sangat jitu Topan Hidayat kali ini Sangat-sangat akurat Memberikan umpan kepada Riki Kayame Dan cukup dingin ya Riki Kayame Tanpa kontrol Dia langsung Membelokan bola crossing Dari Topan Hidayat 2 orang pemain saja Riki kepada Topan Dan tidak dieksekusi langsung Tapi memberikan cutback Sangat jitu Eksekusi dari Riki Kayame Ya 3 penyerang Trisulah yang dimiliki Irfan Jaya Riki Kayame Dan Topan Hidayat Sudah menikmati pertandingan Dan mereka benar-benar Mengacak-ngacak Lini pertahanan dari PSBS Biak Dan kita lihat Pemirsa Bagaimana umpan yang sangat baik Umpan yang sangat rukur Umpan yang sangat manis Yang diberikan oleh Topan Hidayat Kepada Riki Kayame Dan senyuman lebar Dari Pelati Alvedo Vera Bersama dengan asistennya Esteban Buso Ya Sangat terencana memang Gol ketiga dari Perseba ya Tapi juga didukung oleh Longgarnya pengawasan Ataupun pengawalan Terhadap Riki Kayame Serta Topan Hidayat Tapi tak paling mulai Dibintang saja oleh Irfan Jaya Sundulan free header Tadi dilakukan Kembali kita Saksikan Pemirsa Serta Andri Muladi Yang mendapatkan peluang kedua Andri Imbiri Tanpa ada kawalan Melakukan sundulan Dan Masih bisa diblok Dan Berantakan ya Di akhir-akhir Bapak kedua ini Irfan Jaya Maksih bola Kembali umpan tarik Dan kita Saksikan Pemirsa Riki Kayame Dan sebuah peluang kembali Ada kembali Kocan Kacir Sebuah tekanan dari Irfan Jaya Ini hampir gol bunuh diri Tapi Riki Kayame Juga kurang tenang ya Posisinya sudah teranjur maju Sehingga bola yang Irfan Jaya Irfan Jaya berikan Memantulkan bola kali ini Muncul dari Sidik Saimimah Sidik Saimimah 2-1 Dan Irfan Jaya Masih ada peluang kembali Sidik Saimimah kembali Dan kembali kita lihat Pemirsa Bagaimana terus-menerus Bersembahin Surabaya Membuat Bagus Prasetyo Menjadi penjaga gawang Atau pemain paling sibuk Di babak pertama ini Iya sama Dan melakukan syuting Yang sangat akurat Kita lihat Umpan dari Saimimah Akhir dari pertandingan Babak pertama 3-0 Persembahin Surabaya Berhasil unggul Dapat gol yang Wasit Dwi Purba Adi Wintyaksana Sudah bersiap-siap Dan sambil menghitung Jumlah pemain Dan juga Kalau kita sasiap Pemirsa Ini dia Stadion Glorak Bung Tomo Surabaya Jawa Timur Stadion memang memiliki Rumput yang sangat Berkualitas Dan juga Memiliki kemampuan Untuk bisa menampung Jumlah penonton Cukup besar 50.000 penonton Kickoff Kali ini akan dilakukan Oleh para pemain Dari tim PASB Dan kickoff Bapak kedua Sudah dilakukan Tidak ada pergantian pemain Berarti Hanya strategi Yang pasti akan berubah Dari Frankie Sama Iya Apakah akan kembali Para pemain biak Bisa bermain Seperti di awal Babak pertama tadi Sebuah peluang dimiliki Tovan Didayat Masih Tovan Didayat Berputar-putar Dia mencoba melewati Tiga pemain Dari PSB Tendangan dari luar Tentang penalti Kali ini kita lihat Ada opsi yang bisa dilakukan Tovan Didayat Puasnya bola Memberikan upan kali ini Dan Mereka Para pemain biak ini Kurang kuas pada Oh Baik sekali Kita sesuai pemirsa Upan tarik Yang coba dilakukan tadi Pemain sangat Mobile Di kini Pengadari tim Persibai Surabaya Irfan Jaya Irfan Jaya Satu langkah saja Umpan Dari Taufan tadi Ataupun Irfan Jaya Terlalu keras memang ya Tendangan dari Irfan Jaya tadi Tapi kalau Di momen yang tepat Tersenggel sedikit saja Oleh Sidik Saimim Bisa berbelok arah Dan bisa menjadi goal Dan bebas Irfan Jaya Jali ini siap-siap Sudah dilakukan Oh Irfan Jaya Tendangan dari Misbah Solikin Dan goal Bisa saya katakan Ini merupakan Set-tis yang cantik Yang diberikan Oleh Irfan Jaya Kepada Misbah Solikin Untuk mencatatkan Dua kali namanya Di papan skor Dan lagi-lagi Goal bagi Persibai Surabaya 4-0 Umpan Atas Pes Besbiak Lagi juga Yang kita saksikan Dalam pertandingan pertama Liga 2 TV1 Ya luar biasa Set-tis yang dilakukan oleh Para pemain Persibai Kita lihat ya Ini benar-benar Terstruktur Goal dari Misbah Solikin Dan eksekusi Pendangan yang sangat-sangat Akurat dari Kapten Persibai Kita lihat dalam tayang ulang Sama sekali tidak ada yang mengira Dan tidak ada yang mengawal pergerakan dari Misbah Solikin Melakukan tendangan first time Umpan yang juga akurat dari Irfan Jaya Sebuah tendangan yang sangat-sangat akurat Dari Misbah Solikin Luar biasa Bagaimana tendangan dilepaskan oleh Misbah Solikin Dan ini seperti textbook ya Sesuatu yang mereka sudah coba Sudah mereka pelajari Sudah mereka lakukan dalam latihan Dan kali ini diperhatikan di lapangan Dan Irfan berjaya Memberikan umpan kepada Misbah Solikin Dan Persibai Surabaya Umbun 4-0 Atas PSB-SPR Rupa Serendi Irawak Luang dimiliki Kita saksikan perpisahan Tendangan dilepaskan Dan Dari Irfan Jaya Yang masuk melalui sektor kanan Permainan dari Persibai Ya meliuk-liuk Dan melepaskan tendangan keras Main yang berkontribusi besar Terhadap Gol kedua dari Persibai Tadi setelah tendangannya Berbelong arah Menaik kaki Faisal Luang dimiliki Kalian lepaskan Ada satu peluang Kira yang terdapat Dilepaskan Api masih bisa kembali Diaman Kalau lebih suar Sapudra Kalau para pemain Dari tim Persibai Surabaya Ya ini tendangan on target Pertama dari para pemain Di pertandingan babak kedua Minim sekali mereka melakukan Ancaman Berupa tendangan on target Misbah Solikin Nah Bema sudah dilakukan Sudulan kali ini Dan Kita saksikan Pemirsa Ini dia Irfan yang berjaya Di sore hari ini Dan membuat skor Menjadi 5-0 Persibai Surabaya Unggu Atas PSB Dalam pertandingan pertama Dan kebenangan besar Langsung didapat oleh Bajul Ijo Ya sebuah Gol yang akhirnya membayar Kerja keras Dari Irfan Jaya Di sepanjang pertandingan Melawan biak ini Kita lihat melalui Sebuah sundulan Yang cukup akurat Dan lagi-lagi Melalui set piece Ya Persibai bisa mencetak gol Ini yang benar-benar Harus diwatpadai Oleh lawan-lawan Yang ada di grup Maupun calon lawan Kalau Persibai Ngolos ke babak 8 besar 5 gol Dan 3 diantaranya Berasal dari tendangan bebas Misbah Solikin Menujukan kelasnya hari ini Ada 2 gol Ya cetak Dan 1 asis Yang berikan Kepada Irfan Jaya Dan 3-3 nya Berasal dari tendangan bebas Dua gol Yang melalui tendangan bebas Dan 1 asis Dilepaskan oleh Misbah Solikin Dari tendangan bebas juga Gol di Taman Watu Yang membuat Wonek Mania Berpesta Di Stadion Glora Buntomo Surabaya Joghubur Sore hari ini 5-0 Persibai Surabaya Unggul atas meskipas Dia Segan gol Gol yang tadi cetak Masih-masih Oleh misbah Solikin 2 gol On goal dari Faisal Dan juga 2 gol Lagi dari Kayame Dan Kirvan Jaya